selamat menikmati kita lagi pada antri apaan sih nah buat yang kepo nih aku jawab ya jadi aku itu lagi mau divaksin teman-teman aku vaksinnya di lanut adisucipto nah disini orang-orang pada antri tuh teman-teman antrinya pake kursi-kursi gitu jadi yang baru dateng langsung duduk dan antri nah ngomong-ngomong disini kalian udah pada divaksin semua belum ya oh iya aku mau ngomong ini aku itu divaksin yang pertama kalinya ya jadi kayak rada deg-degan gitu sih teman-teman soalnya aku takut disuntik untungnya aku kesini gak sendirian teman-teman jadi aku bareng sama bule aku dan ibu aku tuh ayo ayo maju 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 ini kita harus ekstra sabar banget ya teman-teman soalnya ini banyak banget yang mau divaksin oh iya jangan lupa memakai masker double ya soalnya kalo maskernya cuma satu gak dibolehin ikut vaksin kalo kemarin aku sih kayak gitu halo teman-teman tuh aku lagi mau divaksin eh deg-degan banget gak sih tuh keliatan dari muka aku kayak rasanya tuh kayak deg-degan takut gitu tapi kayak berusaha tetep stay cool aja gitu teman-teman ya soalnya gimana ya aku emang ngetakut jarum ya teman-teman kayak ngeri aja gitu kalo ngeliat jarum teman-teman disini ada yang sama kayak aku gak sih kalo liat jarum tuh kayak takut gitu deg-degan pasti ada dong yuk komen ya kalo yang ngerasain sama kayak aku yang takut jarum nih pasti banyak nih ya kan gak cuma aku doang itu kemarin aku nunggunya lumayan lama loh teman-teman sampe aku tuh kayak gabut gitu mau ngapain tapi yaudahlah ya bismillah aja kan deg-degan juga tuh sebenernya banyak-banyak doa dalam hati wah bentar lagi giliranku nih teman-teman makin deg-degan juga ya nah itu dia kalo misalnya kita udah maju kan kita disuruh cuci tangan terlebih dahulu dan itu ada layout alur pelaksanaan vaksin di tempat ini jeng 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 wah giliranku bentar lagi nih teman-teman oh iya langkah pertama itu kalo udah masuk kita harus mengisi data diri sesuai KTP dulu setelah selesai mengisi data diri sesuai KTP di meja depan tadi selanjutnya kita diberi selembar vol murir kesehatan dan kita disuruh mengisinya lalu nanti dicek kesehatan terlebih dahulu oh iya aku minta maaf ya teman-teman tadi itu gak semua kegiatan di dalam sempet aku ambil videonya jadi ini aku udah selesai disuntik vaksin dan kita menunggu sekitar 15-30 menit jika tidak ada keluhan kita diperbolehkan langsung pulang ke rumah nah itu dia teman-teman aku udah dapet kartu imunisasi covid-19 yeay udah selesai ini teman-teman vaksin untuk pertamanya tuh panas banget gak sih teman-teman siang ini soalnya itu kalau gak salah tuh udah mau mendekati zuhur gitu jadi panas banget mataharinya ini kita lagi mau jalan ke parkiran motor soal tadi kita pake motor tuh banyak banget gak sih teman-teman motornya besok bakal diinformasiin lagi teman-teman untuk jadwal vaksin keduanya dimana dan kapan kita ditunggu aja ya teman-teman biasanya nanti dikabari lewat whatsapp hai teman-teman muka aku udah sedikit lega kan dibanding yang tadi kalau tadi kan masih deg-degan gitu nah kalau sekarang udah lega yeay aku udah divaksin oh iya tadi aku vaksinnya pake vaksin yang sinovac nah untuk bekas tangan yang divaksin itu rasanya pegel terus nyeri gitu teman-teman semoga nanti pas sampe rumah gak ada efek apa-apa lagi ya buat yang kalian belum divaksin segera vaksin ya segini aja video dari aku bye bye